Saudara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rajia terhadap kendaraan para aparatur sipil negara di lingkungan kantor gubernur Kalimantan Barat selasa pagi 21 November 2023. Dari rajia tersebut terdapat sejumlah kendaraan pegawai tidak membayar pajak. UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rajia pajak kendaraan bermotor di pintu masuk kantor gubernur Kalbar selasa pagi. Rajia itu bertujuan agar para ASN taat membayar pajak kendaraan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak. Dari rajia ini didapat sejumlah ASN di kantor gubernur Kalbar belum membayar pajak sehingga diminta langsung membayar pajak di tempat. Belum crosscheck ke data penerimaan, jadi memang kalau kondisi di lapangan untuk tahunan ya apa saja tahunan yang sudah jatuh tempo, kita arahkan untuk membayar. Jika dari si pemilik kendaraan, kendaraannya itu pas ganti plat, ganti nombol itu, ya kita berikan pernyataan dan beri jangka waktu untuk melunasi gugibat. Jadi kegiatan kita ini semingguan ini kita akan berkisaran di kantor kantor OPD, peminta provinsi Kalbaran, untuk jangka waktunya kita sesuai dengan inilah kemampuan dari pemilik kendaraan dan juga beri batasan. Tapi kita pastikan, kita menghimbau juga, menghimbau supaya pegawai dini kemampuan Pempa Kalbaran ini patuh dan tahan. Jadi begini, pemeriksaan kepatuhan yang kita laksanakan saat ini merupakan tidak lanjut kita dari surat pengedaran dan instruksi menurut Kalimantan Barat. Nah, yang kita sasar adalah pegawai negeri sipil di tiap-tiap perangkat daerah yang ada di Kalimantan Barat. Kalau yang kegiatan ini untuk dilingkup kota Pontianak, baru satu minggu ini kita laksanakan. Dan ini juga kita harapkan mungkin beberapa daerah lain di kabupaten kota yang ada OPD-nya bisa melaksanakan hal serupa juga. Pemprov Kalbar saat ini membebaskan denda pajak bagi kendaraan. Mulai 16 Oktober hingga 20 Desember 2023. Sehingga bagi masyarakat ia menunggak pajak kendaraan untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan tersebut.